Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di me time channel YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk bisnis online di sini saya berbagi dan belajar tentang bisnis online belajar itu tidak ada batasnya sampai kapanpun terus belajar Oke hari ini saya tetap ada di gedung di latar belakang cafe kemarin saya suasananya hujan ini adalah suasana hujannya dan bagaimana kawasanannya tidak hujan seperti ini jadi latar belakang ini bisa kita mainkan ya nanti akan saya bagikan bagaimana caranya bermain latar belakang hujan dan lain sebagainya pasti saya bagikan untuk bisnis online kita semuanya ya baiklah hari ini saya akan melakukan proses review kenapa sih saya harus berbagi informasi tentang bisnis online dan bagaimana caranya agar supaya proses berbaginya ini berjalan dengan sempurna khusus untuk bisnis online ini saya petakan semuanya di dalam bisnis kanvas model kenapa harus menggunakan bisnis kanvas model karena dengan cara seperti itu saya bisa melakukan proses helikopter view saya berada di atas saya bisa melihat memantau seperti apa sih perkembangannya baiklah saya akan sharing seperti apa sih bisnis kanvas model nah ini dia bisnis kanvas model yang saya rancang khusus untuk bisnis online seperti apa saja sih poin-poinnya poinnya disini ada key partner key activity key resource value proposition customer relationship channel customer sex man cost structure hingga revenue stream ini adalah komponen-komponen yang harus dipahami harus kita evaluasi dan kita kerjakan Oke sekarang kita fokus ke kos dan revenue kenapa ya semuanya harus berbasiskan revenue dan kos yang harus dikeluarkan revenue itu cuan ya jadi kalau seandainya tidak ada duitnya tidak ada hasilnya sia-sia jadi ya kita evaluasi revenue seperti apa kosnya seperti apa jangan sampai besar pasak daripada tiang ya pastikan semuanya kosnya tidak terlalu besar revenue yang besar oke baiklah saya berbicara tentang revenue apa sih revenue stream apa sih yang harga yang bisa kita dapatkan di bisnis online pertama di bisnis online kita bisa mendapatkan Google Adsense revenue ya itu adalah media untuk memasang iklan di Google dan kita dapat bagiannya Google Adsense Google Adsense ini bisa kita letakkan di website bisa juga kita letakkan di YouTube banyak sekali sekarang ini orang-orang yang sukses di YouTube dan sampai hard hari ini terjadi pergeseran cita-cita kalau anak-anak tanya ini mau jadi apa dulu jamannya saya mau jadi dokter tapi sekarang mau jadi youtuber jadi terjadi pergeseran ya Oke sekarang saya lanjutkan setelah menda ada Google Adsense revenue yang berikutnya adalah Ads revenue kita juga bisa membuat website yang isinya iklan banyak website-website yang beredar saat ini di situ isinya berupa iklan iklannya ya macam-macam lah ya Nanti saya tunjukkan tersendiri seperti apa sih contoh-contohnya website-website yang berisi iklan lumayan juga pendapatannya ya yang berikutnya kita bisa mendapatkan revenue dalam bentuk affiliate affiliate itu kasarannya dalam bahasa kita kita-kita ini maklar jadi ada produsen yang menjual produk dalam bentuk apa namanya software produk digital yang dijual dan saya berafiliasi atau ada juga seperti Amazon menjual produk-produk yang banyak sekali dari dari seluruh dunia dan saya berafiliasi memasarkan berpromosi produk-produk yang ada di Amazon dan itu adalah afiliasi dan setiap kali terjual dari link saya saya akan mendapatkan komisi itu adalah affiliate afiliasi menarik banyak bisnis yang bisa kita terapkan di sini kemudian ada marketplace jualan produk dan jualan service jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa kita terapkan di sini kalau seandainya saya saat ini lagi jual makanan jual aja bisa buka di website bisa buka di Instagram bisa juga ditanam di marketplace bermacam-macam untuk menyebarkan lebih memperluas jaringan pemasaran gitu ya itu tentang revenue streamnya bagaimana dengan cost structure nya biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk internet yang pasti adalah internet cost biaya kuota kalau jaman istilahnya ya ada yang beli paket dalam bentuk internet cable dan lain sebagainya itu harus kita harus kita keluarkan ada domain dan hosting domain kelihatannya kalau seandainya membuat website yang yang premium kelihatannya mahal ya tapi sebenarnya enggak contoh untuk membuat domain itu setahun hanya Rp150.000 Rp150.000 hingga Rp200.000 itu rata-rata harga domain domain itu contoh detik.com itulah domain alodoktor.com itu adalah domain kemudian hosting hosting banyak sekali harga hosting yang menarik ya ada yang mulai dari Rp500.000 hingga ada yang Rp2.000.000 pilih sesuai dengan kebutuhan kalau saya saya tidak bertindak tidak berpromosi di sini ya saya menggunakan di name chip karena di name chip ini menarik penawarannya adalah di awal saya bergabung itu biayanya hanya 50% sekitar Rp750.000 tapi untuk pembayaran di tahun kedua itu biayanya menjadi satu juta setengah artinya kalau sudah sukses saya rasa satu juta setengah itu akan tidak begitu bermasalah tapi di awal sebelum sukses biayanya Rp750.000 Rp750.000 demikian ya itu cost structure-nya ada ebs annual cost ebs annual cost ini banyak sekali contoh-contohnya ya yang bisa kita gunakan seperti FIDIC kemudian AHRIF itu adalah ada biaya-biaya annualnya dan kita harus tentukan biaya ini apakah sudah sesuai dengan revenue kita dapatkan jadi kita rencanakan dengan baik ya kemudian ada human resource yang harus di kita keluarkan misalnya kalau ada SDM kita harus keluarkan biaya itu dan ada biaya-biaya lain yang perlu kita perhitungkan sehingga pada saat menentukan cost structure-nya kita harus perhitungkan juga revenue nya sehingga hasil revenue kurangi cost harus positif tidak boleh negatif oke sekarang setelah kita menentukan biaya-biaya dan sebagainya kita pikirkan juga apa sih yang akan saya delivery ke customer umumnya di bisnis online itu adalah informasi-informasi ini yang banyak sekali diterapkan mulai seperti detik.com alo dokter ya macam-macam kompas.com itu semua berbisnis informasi rugi enggak sih bisnis informasi tidak bisnis informasi benar-benar bermanfaat karena disitu ada iklan iklan yang ditanam di kanan kiri atau maupun di budget text nya jadi disitulah keuntungan disitulah manfaat dari berbisnis online dengan menggunakan konsep informasi berikutnya kalau di bisnis online itu ada produk dan service yang dijual kalau menjual produk dan service di internet itu area cakupannya lebih luas misalnya kalau seandainya secara offline itu mungkin radiusnya 20 kilometer tapi dengan menggunakan online itu radiusnya bisa hampir seluruh dunia mungkin ya saya bisa jualan produk dikirim ke Hongkong dan lain sebagainya pasti bisa bayangkan kalau offline apakah bisa jualan sampai ke Hongkong enggak lah ya oke setelah tahu value proposition value apa nilai apa yang akan saya delivery ke customer berikutnya kita melihat seperti apa sih relationshipnya bagaimana sih hubungan saya dengan customer customer bayangkan customer itu adalah ikan di lautan yang sangat luas banyak sekali bagaimana caranya agar saya supaya bisa fokus kepada ikan-ikannya ya kita buat kolam ikan ya kolam ikan disini saya sebut list building list building ini bisa kita bangun di YouTube channel dimana satu akun Google bisa membuat banyak YouTube channel sesuai dengan harapan dari customer mau buat 10 mau buat 20 silahkan yang penting kuat ke yang penting mampu jadi ya kembali lagi dengan kemampuan kembali dengan kos kalau seandainya mau dibuat banyak silahkan kosnya gimana revenue nya bagaimana ya jadi YouTube channel bisa sangat banyak demikian juga di fanpage YouTube Facebook fanpage disitu pun juga banyak sekali yang bisa kita buat contoh saya lagi jualan produk kesehatan ada yang ada hubungannya dengan diabetes misalkan kita buat fanpage yang erat hubungannya dengan diabetes kemudian ada produk kesehatan juga yang ada hubungannya dengan penyakit jantung ya buat juga fanpage nya tentang penyakit jantung sehingga pada saat orang ada masalah dengan kesehatannya kesehatan jantung dia akan masuk ke fanpage kesehatan jantung kalau seandainya dia ada masalah dengan diabetes dia akan masuk ke channel diabetes sehingga tertata rapi ikan-ikannya ada di kolam A kolam B kolam C dan kolam-kolam yang lain di Instagram Instagram juga bisa di tiktok juga bisa dan banyak sekali yang bisa kita terapkan membuat kolam agar supaya customer kita itu bisa tertata rapi ada inggits dengan customer relationship yang harus dibangun dengan menggunakan konsep lease building kelihatannya saya bisa menata rapi dengan orang yang ada di kolam A saya bisa juga menata rapi di kolam B kelihatannya saya akrab sekali dengan B saya akrab sekali dengan A padahal saya bisa berbicara dengan A B C D E yang cukup banyak kemudian ya itu customer relationship yang harus dibangun dengan menggunakan konsep lease building channel channel bagaimana caranya saya menyentuh customer ini yang sangat penting sekali untuk bisa mengetahui bagaimana caranya menyentuh customer salah satunya dengan menggunakan website itu sangat-sangat penting kemudian ada image menarik kenapa image menjadi bagian penting sebagai channel menyentuh customer bayangkan saja ya saya jualan kerudung hijab coba cari di Google Google image tentang kerudung tentang hijab di sana pasti kita kalau pada pada saat mencari kita akan berhenti di satu titik yang menarik gambarnya yang menarik bukan gambar umum yang umum-umum kalau yang gambar umum yang copy paste copy paste gitu itu sia-sia karena lewatin aja di sini sama di situ sama di situ sama enggak ada bedanya yang berbeda adalah yang paling penting nah inilah keuntungan dari image image itu perlu kita rancang dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan membuat customer relationship-nya menjadi lebih kuat video YouTube itu sangat menarik sekali dan banyak yang bercita-cita menjadi YouTuber oke lanjutnya adalah social media inilah yang paling luar biasa setiap kita kali posting di website posting di YouTube posting dimanapun pastikan selalu di share ke media sosial tapi jangan melakukan proses spamming ya proses spamming tidak bagus jadi salah satu contoh aja di Facebook saya melakukan posting di akun saya itu akan terjadi spamming itu enggak menarik lebih baik kita buat satu fanpage di mana di situ konsepnya 80-20 artinya 80 sesuatu yang menyenangkan dan 20 yang ada hubungannya dengan produk atau service yang kita miliki jadi jangan sampai customer itu menjadi menolak dan keluar itu penting sekali kita pelajari semuanya itu adalah channel dan yang berikutnya setelah kita mengetahui relationship yang berikutnya adalah activity kegiatannya apa saja activity nya pertama kegiatan activity nya disini kalau yang selama ini saya sharing itu berbicara tentang survei survei di Google Trend itu penting jadi disini kita bisa bayangkan kenapa sih saya selalu berbicara Google Trend disinilah kuncinya key activity nya survei berikutnya planning keyword planning kemudian kita melakukan do membuat website membuat blogspot dan lain sebagainya analitik lakukan analisa di Google analitik lakukan analisa di studio YouTube itu harus dilakukan analisa seperti apa sih click to read nya seperti apa di webmaster tool juga bisa di analisa semuanya sehingga saya bisa melakukan tindakan apa yang harus saya lakukan dan disinilah pentingnya review evaluasi setelah di review hasilnya seperti apa lakukan survei sekali lagi dan ini akan berjalan terus berputar putar terus dan ini adalah kegiatan yang sehari-hari yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis online ya key resource apa saja sih yang harus disiapkan resource untuk berbisnis online pertama internet tools kemudian internet tool ya jaringan internet mungkin menggunakan HP menggunakan ya macam-macam lah internet tool untuk jaringannya kemudian kita perlu komputer dan smartphone saya disini menggunakan komputer untuk onlinenya di studio saya di kantor saya kemudian menggunakan smartphone saya tidak menggunakan kamera saya menggunakan smartphone saya tidak perlu beli-beli lagi kamera cukup menggunakan smartphone saya dan dibelakang saya menggunakan green screen sehingga tampil lebih menarik kamera dari smartphone itu luar biasa loh hasilnya ya seperti ini resolusinya tinggi seperti apa saya akan bagi nanti ya apps banyak sekali apps yang harus kita gunakan salah satu contoh apps yang saya gunakan saat ini adalah OBS OBS ini ini bisa kita lakukan streaming kita bisa lakukan merekam dan lain sebagainya dan bisa dipermainkan bermacam-macam dan pastinya OBS itu free makanya kita harus banyak belajar disini ya kemudian ada automatic tool untuk automatic tool saya automatic tool biasanya saya gunakan untuk proses backlink kita butuh backlink apa itu backlink nanti saya jelaskan apa namanya seperti apa sih proses dan dan kenapa harus dilakukan backlink ada resource nya human SDM human resource kalau perlu SDM pastikan siapkan SDM agar pekerjaannya lebih optimum ya kemudian ada SEO tool dan juga mungkin kita mengeluarkan biaya untuk beriklan apakah iklan di Google maupun iklan di Facebook iklan di Instagram LinkedIn dan lain sebagainya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk beriklan mau beriklan atau tidak itu adalah pilihan kalau beriklan hasilnya akan lebih cepat tapi kalau tidak ya hasilnya pun juga dapat bertahap namun ya oke itu adalah activity sekarang yang berikutnya adalah partner nah ini menarik kalau di bisnis online partner nya itu lebih banyak berbicara dengan tools jadi ya inilah bisnis digital ya bisnis digital partner nya adalah tools jadi robot jadi partner nya gitu ya kemudian yang berikutnya adalah tutorial bagaimana cara menggunakan tools itu penting sekali namun jangan khawatir di YouTube banyak sekali tutorial tutorial cara menggunakan tools untuk internet dan berikutnya adalah agar supaya lebih optimum kita bisa menggunakan tenaga outsource artinya kita bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan proses optimasi dan lain sebagainya itu key partner nya ya setelah kita mengenal key partner yang harus kita lakukan harus kita kerjasamakan yang berikutnya adalah segmen 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 disini customer kita itu seperti apa sih customer segmen nya mungkin di awal kita melakukan proses survei oh pasar saya lebih bagus disini nih kemudian saya rencanakan tahapan tahapan tadi saya lakukan untuk mendapatkan segmen yang saya inginkan namun kenyataannya dalam perjalanan bisa saja terjadi perubahan karena itu kita harus melakukan analitik seperti apa sih pasar saya apakah berubah atau tidak kalau berubah apakah saya perbaiki dan sebagainya tetap melakukan proses analitik dan kemudian dilakukan analitik action apa yang dilakukan dan ini pun juga berputar untuk menentukan customer segmented demikian ya itu adalah poin-poin yang harus ada di kanvas bisnis khususnya untuk bisnis online dan kedepannya saya akan berbagi informasi dan saya akan belajar lagi pastinya inilah yang akan saya bagikan saya hilangkan terlebih dahulu gambar saya ini adalah yang saya bagikan pertama tentang SEO website kemudian SEO YouTube itu penting sekali dua poin ini yang harus kita mainkan ya dua poin ini harus kita mainkan SEO website dan SEO YouTube karena kita satu-satunya cara kita berbisnis online ya dengan menggunakan website dan menggunakan YouTube dan untuk menggunakan website ini saya harus bisa membangun image yang bagus jadi ada SEO image bagaimana cara membuat image ini memiliki nilai yang baik untuk SEO nya dan dibutuhkan Photoshop nanti akan saya bagikan bagaimana caranya menggunakan Photoshop yang baik dan itu yang yang basic lah ya artinya tidak sampai advance kalau mau advance boleh nanti tergantung apakah kita akan masuk ke advance di Photoshop silahkan tulis komentarnya di kolom komentar seperti biasa saya juga berbicara selalu Google Trend kemudian ada artikel apa namanya Keyword Planner untuk membuat artikel di SEO on page membuat artikel di website yang harus sesuai dengan konsep SEO on page nya berikutnya adalah ada tools yang lagi yang harus kita perhatikan adalah artikel spinner jadi artikel spinner ini merubah artikel yang semula seperti tampilan A dia akan berubah tampilannya menjadi B tanpa merubah arti menarik ya artikel spinner ya nanti kita akan bagikan disitu berikutnya untuk Keyword Planner kita perlu knowledge tentang Excel berbicara mengenai data satu-satunya tools yang baik untuk analisa data itu di Excel ya nanti akan saya bagikan teknik bagaimana sih mengolah data agar supaya kita bisa fokus ke bisnis online kita SEO YouTube ini juga dibutuhkan PowerPoint PowerPoint itu penting banget untuk memainkan gambar dan video editor bagaimana mengedit video dengan baik dan lain sebagainya saya pasti bagikan bagaimana teknik membangun SEO YouTube tentunya juga saya akan bagikan secara totalitas setelah terbangun SEO website dan SEO YouTube waktunya kita melakukan proses campaign di social media campaign di sini tidak harus selalu menggunakan Ads bisa kita letakkan di fanpage-fanpage seperti yang saya sampaikan tadi pemetaannya kemudian ada support tool yang harus kita pahami dan itu adalah key activity dan key resource dan kemudian setelah semuanya tertata rapi masuk ke SEO off page artinya kita melakukan backlink inilah SEO off page jadi kita meletakkan alamat-alamat website alamat YouTube di tempat-tempat di website-tempat terbaik kemudian yang berikutnya ada tools yang bekerja 24 jam untuk melakukan proses optimasi ini yang menarik dan saya menggunakan alat itu dan saya menggunakan server khusus di rumah kalau seandainya saya menggunakan server sewa itu biayanya cukup besar dan tidak optimum saya gunakan server di rumah dan itu memang optimum lebih luar biasa hasilnya itu tujuannya dan yang pasti adalah gold revenue ya gambaran gold revenue SEO websitenya juga naik revenue dari website juga naik demikian juga revenue dari YouTube demikian gambarannya apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari kedepan yang sangat panjang jangan pernah menyerah yang pasti kita pasti bisa pasti bisa tetap semangat ya karena dengan cara lebih semangat kita bisa menghasilkan ya revenue yang bermanfaat bagi kita semuanya demikian rekan-rekan tetap semangat tetap sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa